Putri tanpa senyum Suatu ketika ada putri raja yang tak pernah tertawa, ia bahkan tak pernah tersenyum. Ayahnya sayang padanya, karena itulah ia merasa sangat sedih melihat putrinya tidak bahagia. Jadi suatu hari sang raja punya rencana. Ia membuat saimbara, siapapun yang membuat sang putri tersenyum, boleh menikahinya. Para badut, akrobat, dan banyak penghibur datang ke istana. Mereka mencoba segala macam trik, tapi sang putri tidak tersenyum. Di dekat istana tinggallah seorang pria sederhana, jujur namun amat kikuk bernama Jack. Ia tinggal dengan ibunya yang miskin. Suatu hari ibu Jack memintanya pergi mencari kerja. Si pria muda mendapat pekerjaan sebagai pembantu toko roti di samping istana. Setelah hari pertama kerja, si pemilik memberi Jack selusin telur sebagai bayaran. Jack begitu senang hingga ia berlari pulang memegang telur itu. Tapi saat ia lewat depan istana, ia terpeleset, jatuh, dan semua telurnya pecah. Sang putri melihat ini dari jendelanya, tapi ia tidak tersenyum. Di rumah, ibu Jack menegurnya. Anak bodoh! Kalau kau taruh telur itu dalam topimu, kau tidak akan memecahkannya. Akanku lakukan lain kali, ibu. Besoknya, setelah kerja keras, Jack diberi anak babi sebagai bayaran. Ingat nasihat ibunya, ia menaruh anak babi itu dalam topinya. Lalu ia berlari pulang. Tapi di depan istana, si anak babi menggeliat keluar dari topi dan lari. Saat Jack mengejarnya, ia jatuh tepat di lumpur dan berlepotan sekujur tubuhnya. Sang putri melihat ini pula dari kamarnya. Tapi ia tetap tidak tersenyum. Saat Jack pulang ke rumahnya, sang ibu menegurnya. Dan berkata, ya ampun Jack, bagaimana ini? Mengapa kau tidak mengikat anak babi itu? Akanku lakukan lain kali, ibu. Keesokan harinya, Jack bekerja lebih keras. Bosnya memberi ikan yang amat besar untuk makan malam. Seperti janjinya, Jack mengikat ikan itu dan menyeretnya pulang ke rumah. Tapi saat kucing-kucing kota mencium bau ikan, mereka lari di belakang Jack. Dan Jack tidak tahu. Dan sedikit demi sedikit, kucing-kucing itu makan seluruh ikan. Sang putri melihat ini dari kamar. Tapi ia tidak tersenyum juga. Si ibu kesal lagi dan berkata, Mengapa kau tidak bawa ikan itu di kepalamu, anak bodoh? Iya, lain kali ya, bu. Keesokan harinya, Jack bekerja lebih keras dari sebelumnya. Dan ia diberi sapi. Ia ingat janji pada ibunya. Jadi ia mengangkat sapi itu ke pundaknya. Dan berusaha membawanya pulang. Inilah yang paling lucu. Sang putri yang melihat itu dari kamarnya tertawa terbahak-bahak. Tidak bisa berhenti. Sang raja mendengar suara tawa putrinya bergemal di seluruh istana dan lari menghampirinya. Siapa? Siapa yang membuat putriku bahagia? Satu pria berkata. Aku, itu aku. Dan pria lain berkata. Bukan, itu aku. Bukan, pria yang ada di sana dengan sapinya itu. Kata sang putri dan ia menunjuk ke Jack. Segera saja Jack dibawa ke istana. Berdiri menghadap raja. Sang raja gembira dan memuji Jack dan ibunya. Lalu mereka dapat pesta besar. Tak lama kemudian, Jack menikahi sang putri. Dan mereka tinggal di istana. Sang putri akan selalu tertawa dengannya. Dan mereka hidup bahagia selama-lamanya. Putri sihir pada suatu ketika ada petani tua punya dua putra. Austin dan Carter. Carter! Di mana kau? Aku butuh bantuanmu. Jangan ganggu aku, ayah. Aku sedang tidur. Austin, terus kerjakan pagar itu sementara ayah ke kota. Iya, ayah. Sang ayah ke kota dan ia berpikir. Aku harus melakukan sesuatu sebelum uang habis. Aku harus duduk dan cari aku. Ia duduk di bawah pohon. Dua orang sedang duduk di sebelahnya dan ia mendengar percakapan mereka. Putri raja sedang dikurung dalam istana. Para penjaganya adalah naga dan wanita tua. Orang yang ingin menyelamatkan sang putri harus lulus tiga ujian. Orang bilang ujian-ujian itu sangat berat, benarkah? Dan mereka yang tidak lulus ujian dimakan naga. Dan apa yang terjadi bila seseorang lulus dari ketiga ujian itu? Ia akan menikahi putri raja dan memiliki istana dan harta karunnya. Lalu si petani berpikir. Oh, Carter akan melakukannya. Ia akan lulus ketiga ujian itu. Ia akan menikahi putri raja dan ia akan jadi raja. Beberapa hari kemudian, si petani memberikan kuda dan pedang satu-satunya pada Carter untuk pergi menyelamatkan putri raja. Dengan serampangan, Carter menebas benda-benda dengan pedangnya sepanjang jalan. Ia berhati culas. Saat ia melewati sarang semut, ia menghancurkannya. Saat ia minum air dari danau, ia melempari itik-itik kecil dengan batu. Dan saat ia sudah dekat istana, ia melihat sarang lebah dan menebasnya dengan pedang. Ia lari dan akhirnya sampai di istana. Ia menendang pintu dan mulai berteriak. Oh, hey kau! Oh, buka pintu ini sekarang! Aku lelah sekali. Beraninya kau jangan buat aku menunggu atau aku akan mendobraknya. Akhirnya, seorang wanita tua bersuara manis membuka pintu itu. Siapa yang mengetuk? Aku sudah di sini hampir satu jam. Apa kau tuli? Oh, tidak. Aku tidak tuli. Aku harus menyelamatkan putri raja. Aku harus jadi raja. Tunggu. Tapi kau harus melewati tiga ujian dulu. Ujian? Ujian apa? Aku tidak takut apapun. Aku akan melemparkan biji-biji bunga matahari ini ke udara. Mereka akan ditiup angin. Dan kau harus memungutnya dan menaruhnya dalam kantung ini dalam satu jam. Apa kau pikir aku gila? Ujian macam apa ini? Aku akan kembali satu jam lagi. Lalu si wanita tua melemparkan biji-biji itu ke udara. Lalu menutup pintu. Ah, ini mustahil. Aku tidak akan memunguti semua biji itu. Saat si wanita tua kembali, ia memberitahu karter ujian kedua. Ia melemparkan 12 cincin emas ke dalam danau yang dalam. Kau harus memungutinya dalam satu jam. Aku tidak gila. Airnya dalam dan dingin. Hahaha, kau tak melakukannya dengan baik. Tapi ayo lakukan ujian ketiga. Ikuti aku. Ah, aku sudah bosan. Saat mereka tiba di dalam istana, mereka masuk ke dalam ruangan gelap. Ada tiga siluet ditutupi selimut putih. Kau punya satu jam untuk memberitahuku yang manakah putri raja. Kalau tebakanmu benar, ia akan bebas. Tapi bila tidak... Aku memilih yang kanan. Yang paling kanan? Tunjukkan dirimu. Oh tidak, itu naga. Tidak, tidak. Tolong, tolong. Hahaha. Beberapa hari kemudian, si petani bicara pada Austin. Di mana karter? Aku khawatir padanya. Ayah, biar aku ke istana itu. Jangan, nak. Aku tidak mau kehilangan anakku lagi. Percayalah padaku, ayah. Aku akan kembali. Tapi aku tidak punya kuda, dan aku tidak punya pedang untukmu. Austin hanya mengambil sepotong roti dan berjalan kaki ke istana ajaib. Ia memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon. Ia melihat sarang semut dan banyak semut sedang membangunnya kembali. Oh, semut-semut yang malang. Siapa yang menghancurkan sarang kalian? Aku bantu kalian membangunnya kembali. Saat ia selesai, ia berjalan ke danau untuk minum air. Di sana ia melihat beberapa itik berenang. Oh, itik yang malang. Kalian pasti lapar. Ini, ambillah rotiku satu-satunya. Itik-itik itu makan roti itu, lalu ia melihat sarang lebah di tanah. Ia memungutnya dan menaruhnya di atas pohon. Dan ia melanjutkan perjalanannya ke istana ajaib. Saat ia tiba, ia mengetuk pintu. Ada perlu apa, nak? Salam. Saya ingin menyelamatkan sang putri. Silakan mencobanya. Si wanita tua menebar biji bunga matahari di tanah dan pergi. Hmm, aneh sekali. Tapi kurasa aku akan membersihkannya. Empat puluh menit kemudian, Austin hampir menyerah. Lalu, para semut datang membantunya. Mereka berterima kasih karena ia telah membantu mereka membangun kembali sarang mereka. Wow, kalian semua datang berbaris satu-satu. Terima kasih, teman-teman. Kantungnya penuh biji lagi. Lalu, si wanita tua kembali. Wah, mengejutkan. Satu kantung penuh biji. Ya, kini kau harus melalui ujian kedua. Ini, kau harus mengambil kedua belas cincin itu. Si wanita tua melemparkan cincin-cincin itu ke dalam air. Austin terjun ke dalam air, tapi itu terlalu dalam. Dan ia tidak bisa mengambil cincin-cincin itu sebelum mereka tenggelam ke dasar danau. Namun, ia lalu melihat sesuatu bergerak dalam air. Mereka itu para itik yang datang membantunya karena ia berbagi sekerat kecil rotinya. Oh, terima kasih, teman-teman. Kini, aku mendapat kedua belas cincin itu. Ia langsung menemui si wanita tua. Hah, semua dua belas cincinnya. Itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Tak apa, ikuti aku. Si wanita tua menerangkan pada Austin tentang ujian ketiga. Saat ia sedang mencari ketiga siluet itu, ia tak bisa mencari tahu yang manakah sang putri raja. Hmm, mereka semua terlihat sama. Berpikirlah Austin, berpikirlah. Yang mana putri raja? Tiba-tiba ribuan lebah datang ke dalam ruangan itu dan mengelilingi siluet yang di tengah. Itu, yang tengah. Oh, yang di tengah bukalah penutupmu. Kain putih penutup itu jatuh ke lantai dan muncullah sang putri. Terima kasih, Austin, sudah menyelesaikan ujian ini dan menyelamatanku. Sang putri berkata seperti itu dan melihat naga itu melarikan diri dari menara. Sekarang kau adalah pemilik istana ini. Aku pamit. Jadi, saat tubuh Austin telah kering, ia melamar sang putri dan sang putri bilang iya. Mereka lantas hidup bahagia, membangun sarang lebah dan memenuhi parit istana dengan itik-itik yang manis. tamat. Si Pembunuh Naga Pada suatu ketika, di zaman dahulu kala, di negeri Nunjau di sana, ada desa yang amat sangat-sangat kecil. Baru menyelesaikan panen dan mulai merayakan perayaan panen itu. Ada musik dan ada tari-tarian. Seorang anak laki-laki bernama Albert adalah yang terkuat dan paling tampan di desa. Para gadis mengantri untuk menari bersamanya. Tapi saat malam makin larut, seorang gadis baru menarik perhatiannya. Siapa namamu? Aku Lucy. Kau bukan berasal dari sekitar sini ya? Bukan. Dari mana asalmu? Dari tempat lain. Salah satu dari mereka jelas tak terlalu cerdas, tapi mereka menari tiap tarian tanpa istirahat sepanjang malam. Dan mereka saling jatuh cinta. Mungkin mereka berdua bodoh, tapi tiba-tiba ada gemuruh derap langkah kuda di luar balai desa. Aku harus pergi. Jangan. Tinggallah. Musik masih dimainkan. Ayo menari. Tiba-tiba, semua pintu di ruangan itu ditendang terbuka seketika dan para prajurit raja menyeruak ke arah Albert dan Lucy dengan pedang dan tombak. Lalu, semua orang dalam ruangan itu tertunduk. Apa yang terjadi? Lepaskan tanganmu dari putriku. Para prajurit menarik Albert menjauh dari Lucy dan membantingnya ke lantai. Lalu, mereka menodongkan pedang dan tombak mereka ke wajahnya. Ayah anda, tolong jangan lukai dia. Albert kebingungan. Raja George adalah ayahmu. Raja George tak membiarkan Lucy menjawab. Ia menunjuk langsung ke hidung Albert dan berteriak. Menjauhlah kau dari putriku. Tapi, aku ingin menikahinya. Apa kau pikir aku akan membiarkan seorang petani menikahi putriku? Kenapa tidak? Aku mencintainya dan dia mencintaiku. Anak bodoh, seorang putri raja tidak bisa menikahi pemuda desa jelata. Seorang putri raja hanya boleh menikahi bangsawan, satria, atau orang kaya raya. Lalu, Raja George mencengkram lengan Lucy dan menyeretnya ke arah pintu. Yang mulia, jika aku jadi kaya raya, bolehkah aku menikah dengan putrimu? Raja George berhenti dan berbalik. Ia mengelus janggutnya, tersenyum, dan berkata, Begini saja. Ada bergunung-gunung emas dan permata di ruang perbendaharaan di Istana Lama. Jika kau ke sana dan mengembalikan harta pusaka kerajaan padaku, kau boleh menyimpan sisa emas dan permatanya dan menikahi putriku. Itulah yang akan ku lakukan. Hahaha, kita akan lihat, lihat saja. Lalu, Raja George dan putri raja meninggalkan tempat itu. Ruangan itu jadi begitu sepi, hingga kau bisa mendengar jarum jatuh. Semua mata tertuju pada Alben. Kenapa kalian semua menatapku? Apa kau sadar baru mengatakan apa? Apa? Apa kau tahu kenapa Raja George meninggalkan Istana Lama? Kenapa? Karena ada naga yang bersarang di sana. Naga? Kenapa Raja George mengutusku merebut pusaka kerajaan bila dia tahu ada naga yang tinggal di sana? Karena dia tidak ingin kau menikahi putrinya. Dia ingin si naga menyemburkan api padamu. Albert berjalan ke arah pintu. Aku tidak peduli. Aku cinta Lucy. Aku akan melakukan apapun untuk menikahinya, bahkan kalaupun itu membunuhku. Mungkin Albert tak begitu cerdas. Tapi ia jelas bertekad kuat. Kesokan harinya, Albert berangkat menuju Istana Tua. Lalu ia tahu bahwa tiba di sana saja tidak mudah. Jaraknya seratus mil jauhnya, dengan sungai-sungai beku berbahaya di sepanjang jalan. Aku harus terus maju, walaupun aku tidak membawa baju musim dingin. Pada saat ia merangkak ke sungai bersalju, ia hampir mati beku. Yap, Albert tidak terlalu cerdas. Saat ia mulai menyeberang sungai, ia jatuh dan tubuhnya jatuh dan berguling sepanjang tepian sungai. Ia pingsan akibat jatuh. Ia tak bangun hingga ia berguling ke dalam sungai dingin membekukan. Saat Albert sudah yakin ia akan tenggelam atau mati beku, arus berganti dari sungai beku jadi sungai arus cepat. Oh, tidak. Aku kehilangan pedang yang kubawa untuk membunuh naga. Kini aku tidak berdaya melawan naga itu. Setelah beberapa menit, ia berhasil berenang dan tetap mengapung. Ia berenang ke seberang sungai dan menyeret diri sendiri ke tepi air. Kini aku bisa melihat dinding batu tinggi istana itu. Ia juga melihat bagian-bagian hitam di rumput hijau yang telah dihanguskan oleh napas api si naga. Tiba-tiba, Albert mendengar suara hentakan besar dan kibasan, sayap-sayap raksa si naga. Aku harus berlindung dalam balok kayu berongga. Balok berongga itu dilalap api, tapi Albert tak terluka. Setidaknya ia sudah hangat lagi. Aku harus menunggu di sini hingga suara sayap naga tidak terdengar lagi. Lalu, ia merangkat keluar dari balok berongga dan melihatnya terbakar. Ia memikirkan cara melewati si naga dan mendapatkan harta pusaka tanpa terbakar hangus. Aku harus mencari tahu di mana sarang naga itu. Tunggu, apa itu di sana? Itu adalah ruang tahta, tempat harta Raja George tersimpan. Berikutnya, Albert meminjam boneka sawah dari ladang jagung terdekat. Dalam kegelapan malam, ia memasukkan si boneka ke dalam istana sampai di seberang ruangan harta di depan jangkauan pandangan mata naga. Apa ini? Ada tong! Aku akan melepaskan tutup tongnya dan aku akan menyusupkannya sedekat mungkin dengan si naga. Lalu, ia masuk ke tong itu dan tidur. Kesokan harinya, ia terbangun oleh suara hentakan keras. Seperti dugaan, saat si naga terbangun, ia mengira si boneka sawah di tembok istana itu manusia. Ia terbang ke arah si boneka. Karena kini naga itu tidak memperhatikanku, aku akan cepat-cepat keluar dari tong dan membawanya ke ruang harta. Ia mengangkut tong itu ke dalam ruang harta. Tepat saat boneka itu terbakar hangus. Lalu, ia keluar dari ruang harta dan berteriak. Hei, naga! Kemarilah! Coba tangkap aku! Mendengar itu, si naga berbalik dan terbang dengan kecepatan penuh ke arah ruang harta saat-saat Albert terjun, lenyap dari pandangan. Saat naga itu mendarat dan menjelurkan kepalanya lewat pintu ruang harta, Albert menutup kepala naga itu dengan tong. Saat naga itu menyemburkan api, tong itu membelongkan api itu pada si naga sendiri dan si naga menganguskan dirinya sendiri. Wah, aku tidak percaya itu berhasil. Aku akan pulang dan meminta pada Raja George untuk menikahi Putri Lucy. Ia tiba di istana Raja George dan mengisyaratkan pada pelayan untuk membawakan kotak harta dari kayu. Albert menunjukkan permata pusaka pada Raja. Aku membunuh naga dan kini aku adalah orang kaya raya. Saat itu pula, Putri Lucy memasuki ruangan dan memeluk Albert. Terima kasih untuk apa yang kau lakukan untukku. Jadi walaupun ia tidak terlalu cerdas, Albert berhasil menikahi gadis yang dicintainya dan ia mendapat banyak harta benda dan istana lama pula. Dan mereka semua hidup bahagia sepanjang masa. Tamat Putri Mawar dan Burung Emas Zaman dahulu kala, di negeri yang sangat jauh, hiduplah seorang putri cantik. Rambut merahnya panjang dan dia suka mawar. Hingga ia dijuluki Putri Mawar. Tiap sore Putri Mawar pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Seekor Burung Emas akan datang dan bertengger di pundaknya. Ajaib! Rambut sang putri raja mulai berkilau, berwarna merah dengan sangat indah. Saat si burung mulai berkicau merdu, Putri Mawar ikut bernyanyi dan semua warga negeri akan tertidur dan mimpi indah sampai esok paginya. Ini berlangsung tiap malam selama beberapa tahun. Saat matahari terbenam, Putri Mawar dan Burung Emas bernyanyi agar semua orang tidur dan mimpi indah hingga esok paginya. Sampai suatu hari hal buruk terjadi. Seorang nenek sihir tahu tentang Putri Mawar dan berniat mengutuknya. A budinat basket from bright totin warna Mawar buram! Dan rambut Putri Mawar berubah menjadi hitam kelam. Putri Mawar tidak tahu mengapa rambutnya jadi hitam. Tapi seperti biasa, ia pergi ke balkon dan bertepuk tangan. Tapi kali ini, saat si burung emas bertengger, rambut Mawar berpendar hitam bukannya merah. Burung itu berkicau dan Putri Mawar bernyanyi. Namun saat rakyat negeri tidur, ternyata mereka semua bermimpi buruk. Keesokan harinya, Putri yang bersedih bertanya pada Burung Emas. Katakan Burung Emas, bagaimana agar mimpi rakyat jadi indah lagi sampai pagi? Rambut hitam dan dalam air mawar. Jawab si burung. Sang putri mengira ini nasihat yang aneh, tapi ia mematuhinya. Karena itu, burung ajaib yang bicara. Ia mengisi sebuah bak dengan air dan menaburkan kelopak mawar di atasnya. Lalu, ia mencelupkan rambutnya ke dalam air mawar dan rambut itu kembali jadi merah. Sore itu, saat burung itu bertengger di bahunya lagi, pendar merah rambutnya menerangi langit malam. Sang putri bernyanyi dan semua orang tidur dan mimpi indah sampai pagi hari. Si nenek sihir amat marah, kutukannya telah patah. Lalu, ia memutuskan merapal sihir jahat lagi. Abu dina basket from bright otin warna mawar buram. Dan rambut sang putri berubah hitam legam lagi. Namun, kali ini, si nenek sihir terbang cepat dengan sapu dan mencuri semua mawar di seluruh negeri. Coba, apa kau bisa patahkan kutukanku? Seringainya marah. Sekali lagi, sang putri bertanya pada burung. Katakanlah burung emas, bagaimana aku bisa membuat mimpi rakyatku indah lagi. Rambut hitam dalam air mawar. Kicau si burung. Tapi, di mana aku mencari mawar? Rambut hitam dalam air mawar. Kicau burung itu dan terbang pergi. Sang putri tak tahu harus bagaimana. Air mata kuatir menitik dari matanya. Dan satu tetes air mata jatuh di tanah di bawah balkon. Saat itu pula, ada pangeran muda tampan kebetulan di bawah balkon. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan mengeluarkan seutas rambut merah dari dalamnya. Ia berlutut dan menaruh rambut itu di atas air mata sang putri. Keajaiban terjadi. Tiba-tiba, rambut merah itu berubah menjadi mawar merah. Pangeran memetik mawar itu dan membawanya pada sang putri. Melihat mawar itu, ia menyeka air matanya dan memetik lopaknya untuk dicampur di air. Lalu, ia mencelupkan rambutnya dan kutukan patah. Semua terpukau. Dan sang raja bertanya pada sang pangeran. Anak muda, di mana kau temukan rambut merah itu? Saat sang putri dan aku masih kecil, aku mengambil seutas rambutnya sebagai tanda kesetiaanku padanya. Dan dia juga mengambil seutas rambutku. Benar, ayah. Sang putri memegang kota kecil. Ia membukanya dan ada seutas rambut pangeran di dalamnya. Semua orang gembira atas berita ini. Putri mawar dan pangeran tahu mereka akan menikah. Jadi, dengan warna rambut yang tepat, pangeran melamar sang putri. Si penyihir tahu kutukannya patah lagi. Tapi ternyata, niat jahatnya malah mendatangkan kebaikan. Hati jahatnya membengkak oleh kemarahan hingga ia meledak menjadi serpihan kecil. Mawar dari air mata putri terus tumbuh hingga kerajaan itu penuh mawar lagi sekarang. Karena itulah mawar berwarna merah seperti rambut putri mawar. Tiap malam, sang pangeran dan putri akan bertemu di balkon dengan burung emas dan bernyanyi supaya semua orang tidur dan bermimpi indah sampai pagi. Tamat. Putri Kacang Polong Pernah ada seorang pangeran yang ingin menikah. Sebagai pangeran, tentunya ia harus menikahi putri raja. Tapi ia telah dinasihati oleh ibunya, sang ratu tepatnya. Ia haruslah putri raja yang sempurna. Ia bersikeras dan tidak kurang lagi. Tidak ada putri raja di kerajaannya sendiri. Jadi ia berkelana keliling dunia mencari jodohnya. Namun setiap putri raja yang dijodohkan padanya tampaknya banyak kekurangan. Entah kakinya terlalu besar, atau hidungnya terlalu panjang, atau suaranya terlalu mencericit. Ia tidak bisa menemukan putri raja yang sempurna dimanapun juga. Jadi ia kembali ke kerajaannya dengan sangat kecewa dan berpikir dia harus mengurungkan niatnya untuk menikah sama sekali. Suatu malam segera setelah ia kembali, hujan turun dengan deras. Halilintar dan guntur mengguncang langit. Setiap orang tengah duduk di sekitar perapian, mendengar suara angin saat suara ketukan terdengar di gerbang istana. Sang raja tua memakai sepatu butnya dan pergi untuk membukanya. Di sana, berdiri di bawah guyuran hujan adalah seorang putri raja. Namun penampilannya memukau. Rambut keemasannya seakan melekat di lehernya yang jenjang dan air hujan menjalari sepatu sutranya. Namun ia bilang ia adalah putri raja sungguhan. Ia bilang ia sedang dalam perjalanan pulang ke negerinya sendiri dari kunjungan ke negeri tetangga saat ia kehujanan. Kita lihat saja nanti. Pikir sang ratu saat sang putri dibimbing ke dalam dan diperkenakan pada semua orang. Itu cerita paling tidak masuk akal yang pernah ku dengar. Tak ada putri raja sejati yang bisa terlihat begitu berantakan. Untuk menjaga agar tidak dimata-matai, sang ratu tua cerdik mengambil sebutir kacang polong kering dari stopless dapur. Ia diam-diam pergi ke kamar tamu dan menaruhnya di tengah-tengah ranjang sang putri. Berikutnya, ia menyelundupkan 20 kasur dari lemari kain dan menaruhnya satu persatu di atas kacang polong itu. Mungkin kau tak pernah melihat beragam kasur itu. Mereka semua berkualitas terbaik tentunya. Karena hanya yang terbaik yang bisa ada di tempat tinggal sang ratu cerewet itu. Jadi keluarlah kasur bulu angsa yang dijahit dengan kain satin merah jambu itu. Satu lagi adalah kasur sutra ungu yang membungkus wall bulu domba terhalus. Yang ketiga adalah kain putih bersih berisi bulu angsa. Ada kasur biasa, brokat, dan linen. Dan yang belum keluar adalah kasur-kasur yang terhalus dengan sulaman benang emas. Bersulam singkatan nama kerajaan dan lambang kerajaan. Akhirnya, sang ratu menumpuk lapisan kasur itu dengan 20 selimut bulu. Selesai. Akhirnya ia bergumam sambil terengah-engah setelah begitu banyak usaha yang tidak perlu itu. Kini kita akan lihat apakah ia putri raja sungguhan atau tidak. Pagi harinya, sang putri raja turun sarapan dan terlihat sangat lelah. Astaga, apa kau tidur nyenyak? Tanya si ratu tua. Tidak, aku tidak bisa. Jawab sang putri. Aku tidak tahu ada apa di ranjang itu. Itu benda yang keras seperti batu dan sebesar peluru meriam. Kurasa itu peluru meriam. Sekujur kulitku jadi biru-biru. Dan setiap orang tersenyum senang. Karena kini mereka tahu ia adalah putri raja sejati. Tidak ada yang lain yang punya kulit serapuh itu. Sang pangeran segera mengambil sang putri sebagai istrinya. Sedangkan kacang polong itu dikeluarkan dari ranjang dan ditaruh dalam museum kerajaan dan mungkin masih ada hingga kini. Putri Duyung Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kota dalam air bernama Atlantis. Raja Orin memerintah dan punya seorang anak perempuan. Ia sungguh cantik. Tak hanya cantik, si putri Duyung cilik dapat bernyanyi merdu pula. Putri Duyung dilarang pergi ke permukaan laut untuk melihat dunia manusia hingga berusia 20 tahun. Setiap tahun, si putri Duyung meminta pada ayahnya agar diizinkan pergi ke permukaan. Bersabarlah putriku, giliranmu akan tiba. Akhirnya, tibalah hari ulang tahun putri Duyung yang ke-20. Di penghujung hari, sang ayah berkata padanya, Saatnya telah tiba putri manisku, pergilah ke permukaan laut dan kembalilah. Beritahu kami apa yang kau temukan, tapi berhati-hatilah dan menjauhlah dari manusia. Putri Duyung mencium ayahnya, pamit dan mulai berenang jauh ke atas. Kepermukaan Hari kini malam, saat ia tiba di tempat tujuan. Ia melihat sebuah kapal diterangi ratusan lentera berpendar. Jadi, ia berenang makin dekat ke kapal dan mendengar musik yang aneh dan indah. Ia ingin tahu bagaimana suara-suara itu dibuat. Lewat jendela di sisi kapal, ia melihat sebuah pesta ulang tahun di lantai kapal. Dan tampaknya itu untuk seorang pangeran muda. Ia adalah pria tertampan yang pernah dilihat si putri Duyung. Langsung saja, si gadis lugu itu jatuh cinta. Setelah beberapa lama, Sudah larut malam, aku harus kembali pulang. Ia baru akan terjun. Tapi tiba-tiba, ada suara aneh yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Ada badai. Kapal sang pangeran mulai oleng dan goyah di laut bergelora. Ada teriakan-teriakan pilu saat para pelaut berusaha menyelamatkan kapal mereka dari ombak besar. Lalu dengan cepat, kapal itu menabrak karang dan terpecah dua. Banyak jiwa terlempar ke laut. Begitu pula sang pangeran. Putri Duyung tahu manusia tak bisa hidup di bawah air. Tidak, aku tidak akan biarkan cintaku tenggelah. Jadi ia membawa pangeran kembali ke daratan. Ia merawat luka-lukanya sepanjang malam. Si pangeran pingsan saat tiba di tepi pantai. Jadi putri Duyung membaringkan si pangeran di pasir, di depan gereja kecil dan berseru minta tolong. Lalu ia berenang ke batu terdekat untuk melihat apa ada seseorang yang datang menolongnya. Si pangeran membuka mata dan melihat seorang gadis keluar dari gereja itu. Saat si gadis melihatnya, ia cepat-cepat berbalik lari ke dalam gereja untuk mencari bantuan. Orang-orang lari berdatangan. Sang pangeran ditolong dan diangkat dengan lembut. Si putri Duyung lantas berenang pulang. Selama berhari-hari ia duduk sedih sendirian. Tapi putri Duyung tak bisa melupakan sang pangeran. Jadi ia membuat rencana bodoh untuk berenang pergi agar bisa bersama si orang asing yang merebut hatinya itu. Keesokan harinya, putri Duyung memanggil penasihat kerajaan, Sebastian Sikepiting. Ia lantas datang menghampiri putri Duyung dan berkata, Putri Duyung, apa yang bisa aku bantu? Antar aku ke Ursula, si penyihir laut. Sebastian terpekik kaget dan berseru. Wah, apa kau tidak tahu siapa dia? Dia itu penyihir jahat. Untuk apa? Lantas ia memberitahu Sebastian seluruh ceritanya. Tentang badai, juga tentang rencananya untuk hidup bersama sang pangeran. Setelah berdebat sejenak, dengan bodoh, Sebastian setuju membawanya ke Ursula. Si penyihir laut hidup dalam bagian tergelap dan terdingin di laut. Dan rumahnya yang terbuat dari tulang-tulang pelaut yang tenggelam, dijaga oleh ular-ular laut berbisa. Saat sang putri dan Sebastian memasuki liang Ursula, si penyihir berdiri di depan bola kristalnya. Ia menerawang ke dalamnya dan tersenyum melicik. Ursula, aku datang untuk... Oh, Tuan Putri yang manis. Aku tahu mengapa kau datang. Kau ingin menikah dengan pangeran yang belum kau kenal. Kau ingin membuang ekor ikanmu. Jangan takut, aku punya ramuan yang tidak akan gagal. Jadi kau bisa membantuku? Tentu saja, nak. Itu pekerjaanku. Itu hidupku. Aku bisa menghilangkan ekormu, tapi itu akan sakit. Katakan saja apa yang harus kulakukan. Ursula mengambil ramuan berwarna gelap dari dapurnya dengan tentakelnya. Dengan ramuan ini, kau akan berjalan dengan dua kaki. Berikan ramuan itu padaku. Ursula tersenyum licik dan berkata, Tidak, tidak, tidak. Untuk mendapatkan ramuan, aku punya persyaratan. Tak ada yang gratis. Bayar dulu, hei gadis manis. Tapi, aku tidak punya apa-apa. Aku hanya putri raja yang kayak raya. Bagaimana aku bisa bayar? Suara merdumu yang kubutuhkan. Agar kau jadi manusia sungguhan. Kau hanya punya tiga hari. Ingatlah itu baik-baik. Sang pangeran harus jatuh cinta padamu dan memberimu ciuman. Begitu dapat ciuman, kau selamanya berubah menjadi manusia. Tapi, kalau kau gagal memenuhi tenggat waktunya, kau akan jadi gelembung air. Baiklah, kalau itu yang harusku bayar. Penyihir itu menyerahkan ramuan pada putri duyung dan ia jadi bisu. Keesokan harinya, para pembantu pangeran menemukan seorang wanita cantik terbaring di pantai dekat istana. Mereka membantunya masuk dan saat ia berjalan, ia tampak amat kesakitan seakan sedang berjalan di atas pisau. Para pembantu memakaikannya gaun indah dan pangeran menghampirinya. Kau adalah wanita tercantik yang pernah aku lihat. Siapa namamu? Tapi ia tetap diam karena ia adalah si putri duyung bisu. Walaupun ia bisu, ia cepat menjadi kesukaan sang pangeran. Ia tidak pernah pergi kemanapun tanpa putri duyung di sisinya. Tidak lama kemudian, sang pangeran memberitahunya betapa ia menyayanginya. Dan sang putri merasa hatinya akan meletus. Tapi aku tidak bisa menikahimu karena aku masih mencari cinta sejatiku. Ia menerangkan tentang badai itu dan seorang gadis cantik menolongnya. Dan bagaimana setelah melihatnya sekilas, si pangeran jatuh cinta padanya. Ia memutuskan bila ia menemukannya, ia akan menikahinya. Si putri duyung amat sedih karena ia tidak akan bisa memberitahu sang pangeran bahwa ialah gadis itu. Bahwa ia telah mengorbankan segalanya, ekornya, suaranya, keluarganya agar bisa bersamanya. Di hari kedua, seorang raja dari negeri lain mengunjungi sang pangeran. Sang raja membawa seorang putrinya yang cantik. Dan saat sang pangeran melihat putri sang raja, ia mengenalinya. Itu adalah gadis yang menemukannya di pantai. Jadi sang pangeran meminangnya dan sang putri setuju. Di hari ketiga, si putri duyung merasa patah hati. Karena itulah hari pernikahan pangerannya dengan putri raja yang lain. Dan saat matahari tenggelam, ia akan mati. Seperti yang telah ia setujui dengan si penyihir laut. Pesta pernikahan akan diadakan di atas kapal. Jadi dengan berat hati, ia hadir. Agar ia bisa melihat sang pangeran untuk terakhir kalinya. Siang harinya, orang tua putri duyung mengunjungi Ursula dan mengancamnya. Si penyihir laut kejam memberi mereka sebilah pisau. Menerangkan, bahwa kalau putri mereka mau menikamkan pisau itu ke jantung si pangeran, sihirnya akan patah. Karena pernikahan telah berlangsung, putri pergi ke dekapal untuk menangis. Di sana, ia melihat ayah dan ibunya muncul di permukaan air. Mereka sedih. Apa yang telah kau lakukan, putriku? Ibunya menangis. Cepat! Kau masih bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Penyihir itu telah memberi kami pisau ajaib ini. Bunuhlah pangeran itu. Sadaranya terciprat di kakimu. Itu akan tumbuh menjadi ekor dan kau akan menjadi putri duyung lagi. Cepatlah. Matahari akan segera terbit. Setelah orang tuanya pergi, putri duyung lari ke pangeran dengan pisau itu. Ia menatap pangeran yang bahagia di sisi istri barunya. Satu tikaman pisau dan ia akan bebas. Ia melihat pisau tajam itu. Lalu, pada pangeran. Ia masih mencintainya. Jadi ia pergi ke dek lagi dan melemparkan pisau itu jauh ke laut. Di pagi harinya, sang pangeran memerintahkan para pembantunya untuk mencari kesana kemari. Tapi putri duyung tak ditemukan. Sang pangeran sangat sedih dan sering duduk di pantai larut malam. Merindukan sahabatnya. Dan kadangkala, dia melihat gelembung-gelembung air bersinar dalam penerangan bulan dan hampir yakin kalau ia bisa melihat wajah si putri. Selesai. Putri Salju dan Tujuh Kurcaci Pada zaman dahulu kala, seorang ratu duduk di pinggir jendela. Salju sedang turun saat ia duduk di tepi jendela kayu eboni hitam. Saat menjahit, jarinya tertusuk jarum dan setetes darah merah jatuh ke salju. Sang ratu berpikir, seandainya aku memiliki putri yang kulitnya seputih salju dan bibir semerah darah dan rambut sehitam eboni. Keinginannya terkabul. Sang ratu melahirkan seorang putri yang diberi nama Putri Salju. Namun sang ratu meninggal saat melahirkan dan tidak lama kemudian raja menikah lagi. Ratu yang baru sangatlah cantik. Tapi dia wanita jahat dan tidak suka apabila ada yang lebih cantik daripada dirinya. Terdapat sebuah cermin ajaib di kamarnya dan setiap hari dia akan melihat dan bertanya, Cermin-cermin di dinding siapakah yang tercantik di dunia? Dan cermin itu menjawab, Baginda ratu yang tercantik dari semua. Tahun demi tahun berlalu dan Putri Salju tumbuh semakin cantik. Sampai suatu hari sang ratu melihat cerminnya dan bertanya, Cermin-cermin di dinding siapakah yang tercantik di dunia? Baginda ratu memang cantik. Namun Putri Salju lebih cantik dari Baginda. Sang ratu penuh dengan kebencian dan iri hati dan memutuskan untuk membunuh Putri Tirinya. Dia lalu memerintahkan pemburu suruhannya untuk membawa Putri Salju ke hutan dan membunuhnya dan membawa kembali jantungnya sebagai bukti dia sudah mati. Si pemburu membawa Putri Salju jauh ke dalam hutan. Namun saat dia hendak membunuhnya, pria itu tersentuh dengan kecantikan dan kelemah lembutan Putri Salju sehingga dia tidak tega membunuhnya. Aku tidak tega membunuhmu. Tapi aku tidak bisa membawamu kembali ke istana. Aku khawatir binatang liar di hutan ini yang akan memakanmu. Pemburu itu meninggalkan Putri Salju di hutan. Dia membunuh rusa dalam perjalanannya kembali dan memberikan jantung rusa itu pada sang ratu yang mengira itu jantung Putri Salju. Sementara itu Putri Salju yang malang berjalan ketakutan dalam hutan gelap. Binatang liar memperhatikan Putri Salju yang tersandung melewati pepohonan tapi mereka tidak melukainya. Saat malam, ia tiba di bagian kosong hutan di mana terdapat sebuah rumah kecil. Dia mengetuk jendela tapi tidak ada yang menjawab. Dia mengetuk pintu lalu membuka dan masuk ke dalam rumah. Langit-langit rumah itu rendah dengan meja kayu dan kursi di sepanjang meja itu. Di atas meja itu terdapat tujuh mangkuk, tujuh sendok, dan tujuh cangkir. Karena itu adalah rumah milik tujuh kurcaci yang bekerja di pegunungan menggali mencari emas. Karena lapar, Putri Salju pun duduk dan makan sedikit puding dari tiap mangkuk dan minum sedikit susu dari tiap cangkir. Kemudian dia naik ke lantai atas dan melihat sebuah kamar yang terisi tujuh tempat tidur mungil. Putri Salju naik ke salah satu ranjang dan tertidur. Saat malam semakin gelap, ketujuh kurcaci pulang. Masing-masing membawa sekop dan kapak serta kantong berisi emas terikat di pinggang mereka. Saat mereka meletakkan lampu di meja, mereka sadar seseorang telah memasuki rumah mereka. Eh, seseorang memakan makanan kita. Iya, iya. Ada yang makan makanan kita. Kata mereka. Lalu mereka naik ke kamar atas dan melihat Putri Salju yang sedang tertidur pulas. Coba lihat. Siapa ganis cantik ini? Iya, iya. Siapa dia, iya? Mereka saling bertanya-tanya dengan bingung. Kemudian Putri Salju bangun dan menceritakan kejadian yang menimpanya. Karena mereka merasa kasihan padanya, mereka pun mengajak Putri Salju tinggal bersama mereka sebagai penjaga rumah mereka. Mereka memperingatinya untuk tidak membuka pintu untuk siapapun saat mereka pergi bekerja di gunung. Karena mereka takut sang ratu jahat akan mencoba membunuhnya jika dia tahu Putri Salju masih hidup. Jadi, tinggallah Putri Salju bersama para kurcaci. Dia merapikan ranjang, membersihkan kamar, serta memasak untuk mereka. Dia merasa sangat senang. Dan segera, dia melupakan ibu tirinya yang sangat kejam. Namun pada suatu hari, sang ratu bertanya lagi pada cermin ajaibnya. Cermin-cermin di dinding, siapakah yang tercantik di dunia? Baginda ratu memang cantik. Namun Putri Salju lebih cantik dari Baginda. Jauh di dalam hutan, dia tinggal di rumah yang dibangun para orang kerdil. Sang ratu sangat murka mendengar kabar ini. Menyadari dirinya telah dibohongi si pemburu. Ratu memutuskan untuk membunuh Putri Salju dengan tangannya sendiri. Dia berpura-pura menjadi wanita penjajah barang dan pergi ke rumah kurcaci di hutan. Putri Salju sedang duduk dekat jendela dan menjahit baju milik salah satu kurcaci. Sang ratu memanggilnya dengan suara wanita desa yang serat. Beli kancing, pita, rendah, semuanya cantik. Tertarik membeli barang yang cantik, Putri Salju lupa akan keringatan para kurcaci. Dia pun lari membuka pintu. Tali pita gaunmu tidak kencang, sayang, kata sang ratu. Mari ku kencangkan untukmu. Kemudian dia mengikat pitanya dengan begitu kencang sampai Putri Salju tidak bisa bernafas dan jatuh ke lantai seakan ia meninggal. Sang ratu pulang ke istananya sambil tertawa karena dia yakin dia telah berhasil menyingkirkan Putri Salju untuk selamanya. Ketika para kurcaci pulang, mereka menemukan Putri Salju tergeletak di pintu rumah. dan mereka tahu apa yang terjadi saat mereka mengangkat Putri Salju. Mereka segera memotong tali yang membeli tubuhnya. Dan segera setelah udara masuk ke tubuhnya, Putri Salju dapat bernafas kembali dan menceritakan apa yang terjadi. Dan para kurcaci menyadari bahwa wanita itu adalah ratu jahat yang menyamar yang ingin membunuh Putri Salju. Jangan pernah membuka pintu untuk siapapun lagi. Mereka memperingatkan dan Putri Salju berjanji akan menurutinya. Malam itu, sang ratu kembali ke cermin ajaibnya. Cermin-cermin di dinding? Siapakah yang tercantik di dunia? Baginda ratu memang cantik. Namun Putri Salju lebih cantik dari Baginda. Karena itu, sang ratu jahat bergegas ke gudang istana di mana dia menyimpan racun. Dan di sana, dia membuat apel beracun. Satu sisi berwarna merah, satu sisi berwarna hijau. Sisi hijau bisa dimakan. Namun satu gigitan di sisi merah akan mematikan. Sang ratu menyamar lagi. Kali ini, ia menjadi seorang wanita desa berpakaian lusuh membawa sekeranjang apel. Dia meletakkan apel beracun berwarna cantik itu ditumpukan paling atas. Sang ratu tiba di rumah kurcaci, tepat saat Putri Salju sedang menimba air dari sumur. Putri Salju langsung ketakutan dan berlari masuk serta mengunci rumahnya. Kemudian dia mendengar suara wanita desa itu memanggil. Apel segar, apel manis. Putri Salju ingin sekali mencicipinya. Jika ia hanya membuka jendela tanpa membuka pintunya, tentu itu tidak bahaya. Jadi ia menjelurkan tubuh di jendela. Coba aku lihat apelnya. Putri Salju memanggilnya. Cobalah yang ini manis. Ini apel yang paling segar. Jawab sang ratu sambil memberikan apel yang beracun. Ketika Putri Salju sedikit ragu, sang ratu berkata, Jangan takut memakannya. Akanku belah dua apelnya. Setengah untukmu, setengah untukku. Sang ratu memakan sisi yang hijau dan memberikan sisi yang merah pada Putri Salju yang langsung menggigitnya. Namun, begitu apel itu menyentuh mulutnya, Putri Salju jatuh ke tanah, meninggal. Malam itu, sang ratu mengusap cermin ajaibnya dan bertanya, Cermin-cermin di tenganku, siapakah yang tercantik di sini? Kecantikan milik Baginda tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Saat para kurcaci pulang dan menemukan Putri Salju meninggal, mereka membaringkannya dalam peti kaca yang diletakkan dengan taburan bunga-bunga agar mereka dapat melihatnya sepanjang hari. Suatu hari, seorang pangeran dan anak buahnya berkuda melewati tempat itu. Melihat peti kaca itu, sang pangeran turun dari kudanya untuk melihat gadis di dalam peti. Dia terlihat seperti sedang tertidur lelap karena kulitnya masih seperti salju, bibirnya merah seperti darah, dan rambutnya hitam bagaikan eboni. Kecantikannya mempesona sang pangeran dan dia pun memohon pada kurcaci, Ijinkan aku membawa peti ini bersamaku, akan kuberikan kekayaan yang jauh lebih banyak daripada emas di pegunungan ini. Tidak, tidak. Dia lebih berarti bagi kami daripada seluruh emas di dunia. Namun, ketika mereka menyadari bahwa sang pangeran telah jatuh cinta pada putri salju, mereka mengasihaninya dan menyerahkan peti itu sebagai hadiah. Sang pangeran menyuruh anak buahnya untuk membawa peti kaca itu dengan hati-hati menuju istana. Namun, saat mereka mengangkatnya, salah satu mereka tersandung akar pohon dan potongan apel yang tersangkut terlepas dari bibir putri salju. Putri salju terbangun dan dia merasa sangat terkejut. Sang pangeran menceritakan semua yang terjadi dan memintanya menjadi istrinya. Putri salju yang jatuh cinta pada pandangan pertama pada sang pangeran pun setuju. Pernikahan mereka dirayakan dengan pesta besar dan salah satu tamu mereka adalah sang ratu jahat. Sepulangnya ia dari pesta, ia bertanya pada cermin ajaibnya. Cermin-cermin di dinding? Siapakah yang tercantik di dunia? Jarang sekali ada yang lebih cantik dari Baginda. Namun putri salju kini seorang ratu juga. Kecantikan Baginda kini tiada artinya. Sekarang kecantikan putri salju yang memenuhi dunia. Saat ia mendengar ini, sang ratu membanting cermin itu hingga pecah. Dan hatinya yang penuh dengan iri hati meledak dan dia pun meninggal. Namun putri salju dan sang pangeran hidup bahagia untuk selamanya. Pada suatu ketika, seorang pria dan istrinya tinggal di sebuah rumah kecil yang dekat dengan sebuah taman indah milik seorang penyihir. Dari jendela mereka, mereka dapat melihat tanaman-tanaman dan bunga-bunga langka tumbuh di taman. Tapi mereka tidak pernah berani memetik satupun karena mereka tahu bila mereka melakukannya, mereka akan jatuh dalam kekuatan si penyihir. Namun suatu hari, sang istri jatuh sakit dan demam dan nampaknya hampir pasti akan meninggal. Dalam sakitnya, dia hanya menginginkan satu hal, yaitu daun-daun dari tanaman yang disebut rampian yang tumbuh di taman si penyihir. Sang suami yang sangat mencintainya sudah siap mempertaruhkan apapun untuk menyelamatkan nyawa istrinya. Jadi di saat senja, dia memanjat dinding taman. Dia mengambil beberapa daun itu dan kembali kepada istrinya yang kemudian memakannya dan kesehatannya pun pulih. Namun tidak lama kemudian, sang istri jatuh sakit lagi dan kali ini dia membutuhkan akar tanaman itu. Saat senja, sang suami lagi-lagi memanjat dinding dan mencoba mencabut akar tanaman itu. Tiba-tiba, dia merasakan nyeri bagai terbakar di tangannya. Saat menengadah, dia melihat si penyihir berdiri tepat di depannya. Terkutuklah kau karena mencuri rampion dari tamanku. Tapi istriku sakit keras dan bisa meninggal tanpa tanamanmu. Si pria memohon. Namun si penyihir tidak mau rugi. Pergilah, tapi sebagai ganti rampion yang kau curi itu, aku akan mengambil anak sulungmu. Aku akan mengambil anak pertamamu. Aku akan datang mengambilnya di hari kelahirannya. Tidak lama kemudian, seorang anak perempuan lahir bagi pasangan itu. Begitu dia membuka matanya melihat dunia, si penyihir muncul untuk mengambilnya seperti yang pernah dia nyatakan. Dalam sukacita atas kelahiran sang anak yang telah lama mereka nantikan, sang pasangan telah melupakan tuntutan kejam si penyihir pada sang suami waktu itu. Dan mereka pun memohon agar bayi mereka dapat terus bersama mereka. Namun air mata maupun perundingan tidak berarti bagi si penyihir yang kemudian mengambil bayi itu dan membawanya pergi. Dari awal, si nenek sihir memberinya nama Rapunzel, yang adalah nama lain dari rampion. Tahun demi tahun berlalu, dan Rapunzel tumbuh menjadi gadis tercantik di dunia. Saat ia berusia 12 tahun, si penyihir mengurungnya dalam menara di kedalaman hutan yang dikelilingi pegunungan. Menara itu tidak memiliki tangga maupun pintu. Satu-satunya cara untuk naik adalah lewat jendela kamar Rapunzel yang menjulang tinggi. Saat si penyihir ingin mengunjunginya, dia akan memanggil, Rapunzel, Rapunzel, Turunkan rambutmu. Sang gadis memiliki rambut pirang yang sangat panjang, yang bisa dia gulung menjadi satu piringan tebal dan melemparnya lewat jeruji jendela, sehingga jatuh tepat di atas tanah dan si penyihir dapat menggunakannya sebagai tambang untuk memanjat ke atas. Seorang pangeran yang tersesat di hutan datang menunggang kuda melewati menara itu suatu sore. Saat dia makin mendekat, dia mendengar suara termerdu yang pernah dia dengar sedang menyanyi, dan dia berhenti untuk mendengarkannya. Itu suara Rapunzel. Lalu dia mendengar suara penyihir memanggil, Rapunzel, Rapunzel, Turunkan rambutmu. Dia melihat gelungan besar rambut pirang diturunkan dari sebuah jendela kecil. Si penyihir memanjat ke atas dan menghilang dari pandangan. Sang pangeran bertekad ingin melihat gadis yang bernyanyi semerdu itu. Maka dia menunggu sampai si penyihir pergi dari menara. Lalu dia memanggil, Rapunzel, Rapunzel, Turunkan rambutmu. Seketika tambang emas itu diturunkan dari puncak menara dan si pangeran memanjatnya, saat melihat kecantikan Rapunzel, sang pangeran jatuh cinta padanya dan memintanya untuk menjadi istrinya. Rapunzel yang tidak pernah melihat siapapun kecuali si penyihir, sangat menyukai pemuda tampan ini dan setuju untuk melarikan diri bersamanya. Rapunzel berkata, Setiap kali kau datang menemuiku, kau harus membawa selembar kain sutra. Aku akan merangkainya menjadi tanggas tebar rambutku. Baru kita bisa memanjat ke bawah dan pergi bersama-sama. Sang pangeran mendatangi Rapunzel setiap sore karena si penyihir mengunjunginya sepanjang siang. Waktu untuk melarikan diri telah mendekat, saat Rapunzel yang tidak bisa memikirkan siapapun selain siang pangeran tanpa sadar bicara pada si penyihir. Mengapa kau jauh lebih berat untuk ditarik ke atas daripada pangeranku? Maka si penyihir menyadari bahwa Rapunzel telah mengelabuinya dan dia murka. Dia memotong rambut panjang Rapunzel dan mengikatnya di jeruji jendela. Lalu membawa gadis itu ke sebuah lembah yang jauh dan meninggalkannya sendirian untuk hidup menderita. Malam itu, sang pangeran datang dan memanggil kekasihnya seperti biasa. Rambut pirang itu meluncur ke arahnya. Pangeran memanjat ke puncak menara. Tapi kali ini, yang ada di sana adalah si penyihir yang menariknya ke dalam sambil marah-marah. Kekasihmu sudah pergi dan kau tidak akan pernah melihatnya lagi. Kemudian, dia melemparkan sang pangeran keluar dari jendela ke hutan di bawahnya. Sang pangeran terjatuh di atas rimbunan semak duri. Matanya tertusuk hingga dia buta. Dia berjalan tak tentu arah, melintasi hutan dan pegunungan, menangisi kekasihnya. Suatu hari, dia tiba di lembah tempat Rapunzel tinggal. Saat Rapunzel melihat sang pangeran, dia berlari ke arah pangeran sambil menangis. Air mata gaibnya menyembuhkan mata pemuda itu. Sang pangeran dapat melihat kembali. Lalu sang pangeran membawa Rapunzel ke kerajaannya. Di sana mereka menikah dan menghabiskan sisa hidup mereka dalam kebahagiaan. Tambelina Ada seorang wanita yang sangat ingin mempunyai seorang anak. Tapi, ia tidak tahu bagaimana caranya. Jadi, ia mendatangi nenek sihir baik dan berkata, Aku telah bertekad bulat ingin punya anak. Kumohon, bisakah kau tunjukkan caranya? Mudah saja. Ini ada sebulir gandum untukmu. Tanamlah di pot bunga dan kau akan lihat hasilnya. Terima kasih. Ia membawa benih itu dan menanamnya begitu tiba di rumah. Itu cepat tumbuh menjadi bunga besar yang cantik dan kelihatan amat mirip tulip. Tapi kelopaknya terlipat rapat. Seakan itu masih tunas. Ini sungguh bunga yang indah. Si wanita mencium kelopak merah kuning indah itu. Begitu ia menciumnya, bunga itu terbuka. Di tengahnya, duduklah seorang gadis kerdil. Ia elok dipandang, namun tidak lebih tinggi dari jempol manusia. Anak yang cantik, mulai sekarang aku akan memanggilmu Tambelina. Kulit kenari yang telah dipoles jadi ranjangnya. Itulah caranya tidur tiap malam. Di siang hari, ia bermain di meja tempat wanita itu menaruh piring dikelilingi rangkaian bunga. Di sana mengapunglah kelopak tulip besar. Tambelina menggunakan kelopak itu sebagai perahu. Dan dengan dayung kecil, ia bisa menyeberangi piring itu. Ia juga bisa bernyanyi. Itu suara terhalus dan termanis yang pernah didengar siapapun. Suatu malam, saat ia berbaring di ranjang, seekor katak buruk masuk lewat jendela. Tepat di meja tempat Tambelina tidur di bawah kelopak mawar merah. Ini istri sempurna untuk anakku. Ia mengambil kulit kenari tempat Tambelina yang sedang tidur dan membawanya keluar dari jendela ke kebun. Katak itu tinggal dengan anaknya. Ia seperti ibunya, tapi berlendir dan lebih buruk. Jangan bicara keras-keras, kau akan membangunkannya dan ia akan lari. Kita harus menaruhnya di salah satu bunga teratai lebar di sungai itu. Ia begitu kecil dan ringan. Itu akan jadi seperti pulau baginya. Banyak teratai berdaun lebar tumbuh di sungai itu. Daun di ujung terjauh tepi sungai itulah yang paling besar. Dan ke daun itulah si katak tua berenang membawa Tambelina dalam kulit kenari. Tambelina yang malang bangun keesokan paginya. Saat ia melihat di mana ia berada, ia mulai menangis sedih. Hanya ada air di sekitar daun besar itu. Sama sekali tidak ada jalan baginya untuk mencapai tepian. Tambelina duduk dan menangis. Ikan-ikan kecil yang berenang di air di bawahnya memunculkan kepala untuk melihat si gadis kecil itu. Begitu melihat gadis itu, mereka merasa amat kasihan. Mereka berkumpul sekitar batang hijau dan menyangga gaun tempat gadis itu dan menggigitinya sampai putus. Dan meluncurlah daun itu menyusuri sungai. Tambelina sekarang pergi jauh sekali. Si katak tidak akan dapat menangkapnya. Lalu ia tiba dekat ujung hutan. Ada ladang yang besar. Tapi sudah lama sekali dipanen. Hanya bonggol kering kosong saja yang muncul dari tanah beku. Itu seakan ia tersesat di hutan yang sangat luas. Lalu ia tiba di pintu rumah tikus ladang di bonggol berlubang. Di sanalah tikus ini tinggal. Nyaman dan hangat dengan gudang penuh gandum. Tambelina yang malang berdiri di depan pintu seperti pengemis dan meminta sedikit gandum karena ia sangat kelaparan. Oh gadis yang malang mari masuklah ke rumahku dan makan bersama aku. Tapi kau harus bersihkan rumah dan bercerita karena aku suka cerita. Tambelina melakukan seperti yang diminta tikus ladang dan dia bersenang-senang. Beberapa hari berlalu. Suatu hari si tikus mendatangi Tambelina. Sebentar lagi ada tamu. Setiap minggu tetanggaku datang berkunjung dan ia jauh lebih makmur daripada aku. Kalau kau bisa menjadikannya suami kau akan diurus dengan baik. Tapi ia tidak bisa melihat apa-apa. Kau harus menceritakan cerita-cerita paling bagus. Tambelina tidak suka usul ini. Ia tidak mungkin menerima si tetangga karena ia tikus mondok. Si tikus berkunjung. Si tikus ladang bicara tentang si tikus tanah. Betapa kayanya dia dan tubuhnya yang 20 kali lebih besar darinya. Tambelina harus bernyanyi untuknya. Si tikus mondok jatuh cinta pada suara manisnya tapi ia belum mengatakannya. Ia baru menggali terowongan panjang bawah tanah dari rumahnya ke rumah mereka. Si tikus ladang dan Tambelina dipersilahkan menggunakannya sesukanya. Ia memperingatkan mereka agar tidak terkejut oleh bangkai burung di tengah jalan. Itu adalah burung utuh, bulu dan paru. Dia pasti telah mati baru-baru ini saat musim dingin tiba dan dikuburkan tepat di tengah terowongan ini. Lalu tikus mondok mengambil obor bagai api menerangi kegelapan. Ia maju di depan mereka untuk menerangi jalur panjang dan gelap itu. Saat mereka tiba di tempat bangkai burung si tikus menggali ke atas membuat lubang besar agar sinar bisa masuk. Di tengah lantai ada bangkai burung. Sayapnya terlipat di samping dan kepalanya di antara bulu-bulunya. Tambelina kasihan padanya. Tapi si tikus mondok itu menendang bangkai itu dan berkata, Untunglah anak-anakku tidak bisa jadi burung. Apa gunanya kicau bila ia kelaparan dan mati bekuk? Tambelina diam saja. Tapi saat yang lain membelakangi si burung itu ia membungkuk menyebab bulu di kepala burung itu dan mencium matanya yang tertutup. Mungkin ialah yang bernyanyi manis padaku di musim panas. Ia sungguh membuatku senang. Wahai burung manis. Malam itu Tambelina tidak bisa tidur. Jadi ia bangun dan menganyam selimut yang sangat besar dari jerami dan juga dari rumput. Ia menyelimuti bangkai burung itu agar bisa berbaring hangat dalam tanah yang dingin. Selamat jalan burung kecil manis. Terima kasih untuk lagu-lagu indahmu musim panas lalu saat pohon masih hijau dan matahari bersinar dengan hangat. Ia menyadarkan kepalanya pada dada burung itu dan ia terkejut merasakan sesuatu berdetak di dalam sana. Itu adalah jantung si burung. Ia belum mati hanya lumpuh karena kedinginan. Karena ia dihangatkan ia hidup kembali. Terima kasih anak kecil manis aku telah dihangatkan. Marina duduklah di punggungku kita terbang pergi dari hutan ini. Karena musim dingin datang aku akan pergi jauh sekali ke rumahku. Apa kau mau ikut denganku? kau bisa menunggang punggungku? Iya, aku ikut denganmu. Ia duduk di punggung si burung lalu si burung terbang lewat hutan dan juga melewati danau. Akhirnya mereka tiba di rumah si burung. Di sana matahari bersinar lebih cerah dari biasa. Langit tampak lebih tinggi. Ini rumahku. Pilihlah salah satu bunga yang mekar di bawah sana. Aku akan menempatkanmu di sana. Kau boleh dapatkan apa saja. Bagus sekali. Di bawah ada taman indah dengan bunga-bunga putih cantik. Si burung terbang dengan tambelina dan menaruhnya di satu kelopak bunga besar. Ia terkejut melihat di tengah bunga itu ada seorang pria yang kecil. Di punggungnya ada sayap-sayap yang bersinar. Ia adalah pri bunga itu. Saat ia melihat tambelina, ia gembira sekali karena ia adalah gadis tercantik yang pernah dilihatnya. Jadi ia melepaskan makota emas dan memakaikannya padanya. Ia bertanya siapa nama gadis itu dan memintanya jadi istrinya. Iya, aku mau. Hanya bila kau membawa ibuku kemari, kita bertiga akan hidup bahagia di sini. Ia setuju dan memberi tambelina hadiah sepasang sayap pri. Semua orang bergembira. Segera ibu tambelina ikut mereka. Oh, tambelina. Ibu senang bertemu denganmu lagi, nak. Dan mereka semua hidup bahagia. Selesai. Putri dan Katak Putri dan Katak Putri Raja amat suka bermain bola. Jadi Raja memberinya bola emas untuk hadiah ulang tahun. Ia suka sekali bola itu sehingga ia selalu membawanya bersamanya, bahkan saat di luar istana. Di suatu sore musim panas, sang putri sedang berjalan-jalan di taman dan ia memegang bola emasnya. Ia melemparkan bola itu ke udara setinggi mungkin dan menunggu sampai bola itu jatuh ke tanah. Tapi ia melempar bola itu amat tinggi sehingga tidak melihat kemana bola itu pergi. Ia hanya mendengar suara jeburan keras dari danau terdekat. Oh tidak, aku kehilangan bola emasku. Putri Raja menangis pilu. Bagaimana aku akan bilang pada ayahku aku kehilangan adia berharga darinya? Sambil mengatakannya, si putri menangis. Hehehe, aku akan berikan apapun asal bisa mendapatkannya lagi. Tiba-tiba, seekor katak melompat dan duduk di daun di danau. Apa yang membuat kau menangis, putri? Sang putri mendengar suara itu. Ia melihat ke atas tapi tidak tampak seorang pun. Boleh aku membantumu, Tuan Putri? Ia mendengar suara katak lagi. Lalu ia melihat seekor katak duduk di atas daun di tepi danau. Tuan Putri, apakah kau mau aku membantumu mengeluarkan bola itu dari danau? Tanya si katak dengan lembut. Iya, iya, itu bagus sekali. Putri bertepuk tangan girang. Aku akan memberimu sebanyak mungkin permata yang kau minta. Tapi si katak menggeleng. Iya, aku tidak ingin intan permatamu. Aku tidak ingin harta karunmu. Itu tidak berguna bagiku. Aku hanya minta kau menyayangiku dan membiarkanku hidup denganmu, makan dari piringmu dan tidur di ranjang bersamamu. Kalau kau setuju, mungkin aku bisa mengembalikan bolamu. Mengerikan sekali. Bagaimana bisa katak hidup seperti manusia? Pikir sang Putri. Aku ragu katak ini bisa menemukan bolaku. Kalaupun iya, ia tidak akan bisa mengunjungiku di istana. Ini terlalu jauh baginya. Jadi ia menjawab, Iya, iya, tentu. Itu janji. Terserah, aku setuju. Kembalikan bolaku dan aku akan mengabulkan permintaanmu. Sang Putri memohon. Katak itu lalu menyelam ke dalam danau. Sang Putri menunggu penasaran. Matanya terpaku pada danau. Segera kepala si katak muncul. Ini dia, Tuan Putri. Ini bolamu. Katanya sambil keluar dari danau, menggelindingkan bola emas ke Putri. Ia mengambil mainan kesukaannya dan lari ke istana, kegirangan. Ia lupa telah berjanji pada si katak dan meninggalkannya berteriak memanggilnya. Tunggu, Tuan Putri. Apa kau lupa janjimu? Bawalah aku denganmu. Tapi ia tak pernah berbalik. Kesokan harinya, Sang Putri sedang duduk bersama keluarganya di meja makan saat seseorang mengetuk pintu. Sang Putri lari ke pintu dan terkejut. Melihat itu adalah katak dari danau yang entah bagaimana berhasil mencapai istana. Tuan Putri langsung menutup pintu dan duduk di mejanya lagi. Apa yang membuatmu kesah, Ananda? Tanya ayahnya. Ah, ayah anda? Sang Putri tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi di danau itu. Kemarin aku sedang bermain dengan bola emas hadiah ulang tahun dari ayah. Aku menjatuhkannya dalam danau. Ada katak yang duduk di daun. Menawarkan untuk menolongku, mengambilkannya dari dasar danau. Imbalannya, aku harus janji ia boleh tinggal denganku di sini. Sang Raja berpikir sejenak lalu berkata, Sebagai Putri Raja, kau tidak boleh memberi harapan palsu. Penuhi janjimu dan biarkan dia masuk. Sang Putri membuka pintu. Si katak melompat dan berkata dengan suara berkoak. Luak, bawa aku ke meja makan supaya aku bisa makan. Sang Putri menatap ayahnya dan dengan ragu memungut si katak dan membawanya ke meja makan lalu menaruhnya di atas meja. Ia menyikat tangan dengan jijik. Si katak mulai makan dari piring emasnya dan mulai membuat suara-suara yang sumbang. Setelah makan malam, si katak bicara lagi. Ah, aku lelah sekarang. Bawa aku ke kamar tidurmu dan taruh aku di ranjangmu. Aku ingin tidur sebentar. Sang Putri menggerutu. Sampai kapan aku hidup seperti ini? Bisakah aku mengenyakkan si jijik ini? Sang Putri membawanya ke kamarnya dan menaruhnya di bantal di sebelahnya. Sang katak tidur di sebelah Putri seperti janji. Pagi harinya ia melompat ke bawah dan pergi dari istana. Fiu! Sang Putri menghela nafas saat bangun dan melihat si katak sudah pergi. Ia tidak akan mengganggu ku lagi setelah ku kabulkan keinginannya. Tapi ia salah karena si katak datang lagi sorenya. Ia sudah diranjang saat ia mendengar ketukan lembut yang sama di pintu. Keesokan harinya sang Putri bangun dan melihat si katak menghilang lagi. Tapi ketika malam datang dan si katak mengetuk pintu lagi ketiga kalinya. Sang Putri merasa jijik tidur dengan katak setiap hari dan ia mulai memikirkan cara mengenyakkan katak itu. Selagi memeras otak ia ketiduran. Saat ia bangun keesokan harinya si katak telah hilang dan seorang pangeran tampan menatap padanya dengan mata coklat indah. Putri terkejut tapi tidak bisa paham apa yang terjadi semalam. Saat pangeran memberitahunya tentang kutukan yang menimpanya ia lantas berkata Aku seorang pangeran dan tinggal di istana seperti dirimu. Tapi suatu hari nenek sihir jahat mengutukku. Aku harus mencari putri raja yang membiarkanku tinggal bersama dia tiga hari agar kutukanku luntur. Aku bahagia sekali kaulah putri raja yang membebaskanku dari drita. Sang putri senang sekali memiliki pangeran tampan dalam hidupnya. Mereka segera menikah dan hidup bahagia di istana ayah sang pangeran. Selesai. 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 Selesai.